Sampai jumpa di video selanjutnya. Aset Pemprov Lampung yang mangkrak itu menjadi salah satu fokus pembangunan di masa pemerintahan Gubernur Lampung terpilih selanjutnya. Pembangunan kota baru bertujuan untuk mengurangi tingkat kepadatan penduduk dan laju lintas di wilayah Tanjung Karang dan Teluk Betung, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membangun di Provinsi Lampung. Sahabat Lampung Post, jangan lupa baca juga di edisi cetak harian umum Lampung Post, atau Anda juga bisa berlangganan koran digital lampungpost.co. Dan dukung terus kami dengan cara subscribe dan follow akun sosial media Lampung Post lainnya. Terima kasih.